Apa kabar kalian semua, semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kami akan merekam alur film yang berjudul Gold Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang tim hoki nasional India yang berlaga di ajang olimpiade musim panas pada tahun 1948 Film ini diperankan oleh Aksai Kumar sebagai Tapandas yang menjadi seorang manajer tim hoki pada waktu itu Di sini kita akan berfokus pada perjuangan tim hoki ini untuk mendapatkan medali emas pertamanya bagi India Dalam perjuangan tersebut, banyak air mata, kecemasan, bahkan kematian yang melanda mereka Banyak makna yang bisa kita petik dari kisah ini Yang mana kita juga tahu sejarah terbentuknya India dan Pakistan dan terpecahnya negara itu akibat jajahan Inggris Jadi, pasang earphone, jauhi keramaian dan tak perlu berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya Jerman tahun 1936 Di mana, tampak tim hoki India baru sampai di kota Berlin, Jerman Di sini India masih dijajah oleh Inggris yang mereka harus menggunakan nama India Inggris untuk mewakili ajang olimpiade itu Tim hoki ini kemudian masuk ke dalam bus dengan penjagaan ketat oleh tentara Nazi Yang mana, pada masa itu Adolf Hitler memimpin detektor Nazi Yang saat berpidato, ia menghina negara India Buktinya saja, mereka tidak diperlakukan layaknya atlet, melainkan budak Hal itu menimbulkan kemarahan warga India yang tinggal di Jerman Kali ini, kita berfokus pada seorang kuli angkut yang menjadi manajer muda Yaitu Tafandas Seperti Samrat sebagai kapten tim hoki itu Dan Imtia Shah sebagai wakil kapten Mereka telah memenangkan dua medali emas bagi India Inggris pada masa itu Kali ini, mereka berada di final dan menghadapi Jerman untuk merebut emas ketiga bagi India Inggris Sesampainya mereka di stadion, mereka disambut oleh warga lokal dan penggemar tim hoki India Inggris Saat itu, tampak dua warga India yang berani mengibarkan bendera India di atas bus mereka Kemudian, dengan cepat tentara Nazi menghentikan kedua orang tersebut Wow, bersyukurnya kita hidup di zaman sekarang ya Pada saat pertandingan mau dimulai, banyak penonton yang ikut hadir dalam laga tersebut Bahkan, pemimpin diktator Nazi yang bernama Adolf Hitler Ia sempatkan untuk menonton dan memboikot negaranya menang dalam laga itu Pertandingan pun dimulai Di sini, Samrat berhasil mencetak gol dengan cepat Kemudian, ia dicurangi oleh lawan dan akhirnya membuat Samrat terjatuh Bahkan, wasit tak menghiraukan kejadian itu Setelah itu, banyak kejadian curang yang dilakukan oleh Jerman Hal tersebut membuat tim Jerman mencetak gol dan berhasil mengimbangi tim India pada babak pertama Laga tersebut disaksikan dan disiarkan langsung kepada warga India melalui radio Saat di ruang ganti, mereka marah karena wasit mencurangi mereka Di sana, Tapan berbicara dan ia langsung mengeluarkan bendera India Saat itu, semua orang takut dan mengatakan Jika Inggris tahu bahwa mereka membawa bendera India, mereka akan dipenjara Kemudian, Tapan mengatakan Apakah kita sudah bebas? Semua orang terdiam dan kemudian Samrat mendekati Tapan Seketika itu, Samrat memberi hormat dan diikuti pemain lainnya kepada bendera India Pada saat babak kedua dimulai, tim India berhasil menguasai permainan Samrat sebagai pemain kunci India-Inggris berhasil mencetak gol keduanya Hal itu diketahui oleh pelatih Jerman Lalu, ia memerintahkan pemainnya untuk mencelakai Samrat Akhirnya, membuat tim India-Inggris mendapatkan hadiah pukulan penalti Samrat mendapatkan penanganan pertama karena hidungnya berdarah India-Inggris berhasil memanfaatkan pukulan tersebut menjadi sebuah gol Karena suasana mulai panas, Samrat sangat kesal dan ia kemudian kembali ke lapangan Untuk melanjutkan pertandingan Dan akhirnya, ia mencetak gol keempat bagi India-Inggris Gol demi gol telah mereka dapatkan Hal tersebut membuat Adolf Hitler yang menyaksikan pertandingan itu kecewa dan segera keluar Hmm, hmm, mam, mam Bahkan di sini, warga Jerman pun mendukung penuh India Dan menyemangati India sambil menyebut nama India dalam stadion tersebut Akhirnya, India-Inggris berhasil memenangkan pertandingan di Olimpiade itu Dan berhasil mendapatkan emas ketiganya Pada saat bendera dikibarkan, bendera Inggrislah yang dikibarkan menjadi juara satu Hal itu membuat Samrat dan timnya tidak memberikan hormat pada negara yang menjajah mereka Kemudian, Tapan dengan tipis-tipis mengeluarkan bendera India tadi Samrat yang melihatnya langsung memberikan hormat pada bendera yang dipegang Tapan Disusul dengan pemain lainnya Disini kita tahu bahwa mereka adalah pemain hebat Namun, mereka bermain bukan untuk negaranya Melainkan penjajah yang menjajah negaranya Yaitu Inggris Kita berpindah ke tahun 1938 Kita melihat tampak dua remaja yang sangat hobi dengan permainan hoki tersebut Dua remaja itu berasal dari kasta yang berbeda Himat adalah anak yang lahir dari kasta terendah di India Dan ia tumbuh dan berkembang di kota konflik India Ia sangat mencintai permainan hoki Bahkan, ia mengidolakan Samrat Yaitu Kapten Hoki Timnas India Inggris Di sisi lain, kita melihat Ragu Bir Juga sangat mencintai permainan hoki tersebut Mereka berdua adalah bibit unggul pemain hebat India masa depan Bagaimana kelanjutannya? Yuk, terus saksikan Pada September 1939 Jerman berhasil menginvasi negara Polandia Hal itu memicu perang dunia kedua Dan pada bulan yang sama India mengeluarkan undang-undang untuk menolak Inggris Yang menjadikan negara India sebagai negara sepemakmurannya India ingin merdeka dan bebas secara penuh dari Inggris Di sini, kita melihat seorang tapandas Yang mana ia sangat kehilangan pekerjaannya sebagai manajer tim hoki Akibat perang dunia kedua, Olimpiade kembali dibatalkan Hal itu membuat tapandas sangat frustasi Dan ia memilih jalan menjadi seorang pemabuk Di sisi lain, kita melihat perkembangan dua remaja tadi Yaitu Himat dan Ragu Bir di masing-masing kehidupan mereka Bahkan, mereka berdua menjadi pemain terbaik di daerahnya masing-masing Di sini, kita melihat kontras perbedaan kehidupan Himat dan Ragu Bir Pada tahun 1944, Olimpiade kembali dibatalkan Akibat perang masih berlangsung Tapandas banyak menghabiskan waktu dengan minum-minum dan perjudi Dan pada tahun yang sama, Amerika berhasil memenangkan peperangan Setelah menjatuhkan bom atom di Jepang Hal itu membuat perang dunia akan segera berakhir PHF, yaitu Badan Permainan Hoki India Inggris Menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana terhadap tapandas Dan akhirnya, ia dipecat oleh ketua komite pada saat itu Tapandas pun banyak menghabiskan uangnya Untuk mabuk-mabukan dan berjudi Bahkan, ia sempat menjual perhiasan istrinya Untuk hal tercelah itu Dia juga dihajar oleh orang-orang Akibat ia tidak mau membayar kekalahannya dalam membayar judi Singkat cerita, pagi pun tiba Tapandas yang mulai sadar dan terbangun di jalanan Ia melihat berita di sebuah koran Bahwa, Olimpiade akan segera dilaksanakan pada tahun 1948 Tapandas kemudian bergegas pulang Dan segera menelpon ketua komite itu Untuk memastikan perihal Olimpiade nanti Di sini, ketua komite langsung mematikan telpon Tapand Saat bersamaan, istri Tapand mengomel-ngomel Karena Tapand yang mabuk-mabukan dan banyak menghabiskan uang istrinya Seketika itu, Tapand tampaknya mulai sadar Dan ia harus bangkit untuk membayar atas perbudakan Inggris selama 200 tahun Ia langsung bergegas menemui Pak Wadiah Yang menjabat sebagai ketua komite itu Di sana, ia tiba-tiba diusir oleh Pak Mehta Selaku sekretaris federasi Namun, Pak Wadiah memperbolehkan Tapand Untuk berbicara mengenai tujuannya Tapand menjelaskan bahwa India akan merdeka Dan dua tahun lagi Olimpiade akan segera dimulai Tapand berkeyakinan akan membuat India bangga dalam permainan hoki Sebab, selama ini dunia hanya tahu Bahwa Inggris yang hebat dalam permainan hoki tersebut Sudah 10 tahun India tidak mengikuti Olimpiade Hoki akibat perang Pak Wadiah setuju dengan perkataan Tapand Namun, ia tidak suka dengan pribadi Tapand yang mabuk-mabukan dan pembohong Tapand membenarkan fakta terhadap dirinya Namun, satu fakta yang perlu Pak Wadiah ketahui adalah Bahwa ia sangat mencintai permainan hoki Dan ia akan berjanji membawakan emas bagi India Dengan berpikir sejenak, sambil mengisap cerutu sebat Pak Wadiah akhirnya menyetujui dan memberikan tanggung jawab kepada Tapandas Kemudian, Tapand mulai bergegas mencari pemain Satu orang yang ada di pikiran Tapandas yaitu Samrat Ia menemui Samrat di kotanya Di sana, Tapand mengajak Samrat untuk kembali menjadi kapten di timnya Namun Samrat menolak karena ia sudah pensiun bermain Dan sekarang ia melatih anak-anak bermain hoki Dan saat itu, Samrat menyarankan satu nama yaitu Imtiyashah yang menjadi kaptennya Lalu Tapand menemui Imtiyash Imtiyash pernah sempat bergabung dengan tentara Namun, karena perang sudah berakhir, ia memutuskan untuk pensiun dari tentara Tapand menawarkan Imtiyash untuk menjadi kapten di tim hokinya Awalnya Imtiyash menolak Namun, Tapand memastikan kali ini mereka bermain bukan untuk Inggris Melainkan untuk India Akhirnya Imtiyash bergabung ke dalam tim hoki nasional India Di kota lain, tampak himat sedang mengunjungi kekasihnya di rumah Saat itu, ia didatangi oleh tiga orang polisi dan segera menangkapnya Saat di kantor, polisi yang masih dijajah oleh Inggris ini Menawarkan Imtiyash untuk bergabung ke dalam tim hoki kepolisian India Inggris Saat di lapangan, Imtiyash menunjukkan permainannya dalam hoki Di sana, tampak Imtiyash dengan gampang mencetak gol Namun setelah itu, ia malah kabur dari lapangan itu dan segera pulang Imtiyash pun ditangkap dan dipenjara Saat itu, ayahnya datang dan meyakini Imtiyash untuk bergabung dengan kepolisian Imtiyash pun menjadi bingung kenapa ayahnya malah mendukungnya masuk kepolisian Padahal ayahnya sering mendapatkan perlakuan kasar dari kepolisian Namun, jika Imt masuk kepolisian Imt mampu untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh polisi selama ini Tapan Das mulai mencari pemain-pemain berbakat di negaranya Ia mulai pergi dari kota ke kota Di sini, ia melihat ragu bir bermain apik saat dalam pertandingan hoki Bahkan, ia membawanya sendirian hingga gol Tapan melihat permainan ragu bir ini seperti permainan samrat pada masa lalu Lalu, Tapan mulai berbicara kepada ragu bir untuk bergabung ke dalam timnya Ternyata, ragu bir dengan senang hati ikut seleksi dalam tim hoki nasional Dan ia mengantarkan Tapan ke stasiun menggunakan mobilnya Saat di perjalanan, ternyata ragu bir memiliki sifat yang dermawan Ia tampak memberikan semua pakaiannya kepada pengemis di tepi jalan Hal itu membuat Tapan terpesona melihatnya Terpesona Di sisi lain, tampak Himat sudah berpakaian polisi India Di sana, ia berjumpa dengan pacarnya Himat mengatakan bahwa saat ini, ia sedang mengikuti seleksi tim hoki untuk India Kemudian, Himat bergegas menuju lapangan untuk latihan Latihan demi latihan mereka jalani Kota demi kota sudah Tapan lalui Di sini, Tapan sudah banyak membawakan pemain untuk diseleksi Salah satu kualitas pemain asuhan Tapan Ragu Bir iri dan ia protes karena seharusnya di posisi itu adalah Ragu Bir sendirian Permainan pun dimulai Saat Ragu Bir meminta bola kepada Himat, Himat memberikan bola tersebut Namun, pada saat Himat meminta bola kepada Ragu Bir, Ragu Bir malah menggoceknya sendiri hingga gol Setelah permainan selesai, Himat menghampiri Ragu Bir dan bertanya kenapa ia selalu egois dalam permainan Padahal di sini, kekompakan dan kerjasama dibutuhkan Kemudian, Ragu Bir dengan sombongnya merendahkan kasta Himat Dan ia seolah-olah adalah pangeran dalam permainan Saat hari penyeleksian telah usai, Tapan kemudian memberikannya kepada Ketua Komite Federasi Di sana, Ketua memanggil pemain yang akan bertanding pada Olimpiade Internasional Setelah itu, mereka mulai merayakannya sejenak sebelum Olimpiade itu tiba Saat pertandingan uji coba berlangsung, Ragu Bir kembali terlambat Padahal pertandingan sudah dimulai Dalam permainannya, Ragu Bir ini adalah pemain yang mantap dan berkelas Namun, karena permainan hoki ini adalah permainan kerjasama dan membutuhkan kekompakan Ia selalu menggoceknya sendiri tanpa memberi umpan Penonton yang menyaksikan sangat ngefans kepada Ragu Bir Setelah selesai, Imtia selaku kapten mengatakan kepada Ragu Bir Lebih baik kau bermain bulu tangkis atau tenis Dan di sini, kapten menyinggungnya karena telah bermain egois Kemudian Imtas dan Tapan memutuskan untuk pergi ke kota asalnya Awalnya, mereka akan memikirkan strategi apa yang akan mereka pakai Saat sampai, mereka mendengarkan kabar bahwa India telah terpecah menjadi dua negara Yaitu India dan Pakistan Himat pun menyambut kedatangan mereka Di sana, Himat mengatakan bahwa telah terjadi kerusuhan di kota tersebut Warga Hindu telah banyak membunuh warga Muslim Saat Imtia dan Tapan akan pergi, mereka dihadang oleh orang-orang Hindu Kemudian, Imtia ditarik keluar mobil Imtia sendiri adalah seorang Muslim Di sana, orang-orang Hindu segera membakar Imtia Himat dengan cepat menghentikan mereka Dan mengatakan bahwa Imtia adalah seorang mantan perwira Dan ia adalah kapten di tim hoki India Mereka tidak memperdulikan hal tersebut Kemudian mereka menarik Imtia dan akan membakarnya Kerakalah jumlah, Tapan dengan cepat mengambil bor Dan langsung menyuruh mereka pergi Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Imtia dan mereka pun segera pergi Di scene ini, mungkin saya sedikit merinding Bagaimana tidak, kita bisa melihat potret nyata pada masa lampau Dimana, orang-orang Hindu ingin memburu dan membunuh warga-warga Muslim Saat sampai di rumah Imtia, di sana ia melihat kondisi rumahnya Rumahnya sudah habis terbakar Ia mengkhawatirkan anak dan istrinya Namun, pengawal Imtia mengatakan Bahwa istri dan anaknya telah berada di tempat yang aman Imtia pun melihat kerikat yang sudah hangus terbakar Saat itu, Tapan menyuruhnya untuk pergi Dan Tapan akan segera menyusulnya Namun, Imtia tidak akan kembali Dan ia lebih memilih negara Pakistan sebagai tujuannya Tapan tampak sedikit kecewa dengan keadaan Bagaimana tidak, ia kembali dipapar dengan keadaan yang buruk Yang dulu karena perang antara negara, sekarang perang antar saudara Banyak tim yang telah Tapan kumpulkan pergi dari negara India Pemain yang Muslim banyak pindah ke Pakistan Sementara pemain keturunan Inggris banyak bermigrasi ke Australia Hal itu membuat Tapan frustasi karena pemainnya banyak yang pergi Di London, tepatnya di gedung Federasi Hoki Inggris Mereka mendapatkan kabar bahwa tim India telah bubar Tim Inggris berkesempatan bisa merebut piagam emas pada Olimpiade nanti Dan mereka pun mulai merayakannya Di India, Tapan kembali dengan alkoholnya Di sana ia tenggelam dengan keadaan Bahkan ia menjilat sisa-sisa alkohol yang tumpah di meja Hmm, kesin banget Di tepi pantai, Tapan duduk dengan meminum sebotol alkohol Di sana, Samrat menghampirinya Samrat kemudian mengatakan untuk bangkit dari keadaan Tapan malah mengatakan bahwa mimpinya sudah musnah Samrat kemudian memberikan harapan kepada Tapan Bahwa ia akan kembali ke timnya dan melatih talenta-talenta baru nantinya Hal itu membuat Tapan kembali bersemangat Ia berjanji akan mencarikan talenta baru dan dana untuk latihan Kemudian Tapan datang ke Federasi Hoki India Ia mendapatkan penolakan karena negaranya pada saat itu sedang dilanda kerusuhan Tapan merasa putus asa Ia kemudian mencari orang-orang kaya Yang akan membiayai latihan dan menyediakan tempat untuk mereka Namun, hasilnya masih saja nihil Saat duduk di sebuah warung Tapan melihat dua orang biksu meminta donasi untuk biara mereka Di sana, Tapan mendapatkan ide dengan hal itu Saat Tapan mendatangi biara suci itu Ia harus meminta izin ke guru mereka Agar Tapan bisa mendapatkan tempat untuk latihan selama tiga bulan Namun, salah satu biksu itu mengatakan Bahwa guru mereka tidak pernah berbicara selama lima tahun untuk bersemedi Tapan pun memohon izin Agar ia mendapatkan tempat latihan untuk tim hokinya Awalnya, biksu itu tidak merespon Namun, karena si guru ini adalah penggemar tim hoki nasional pada masa lalu Dan Tapan pun mengatakan Bahwa Samrat akan melatih timnya kelak Hal itu membuat si biksu bangun dari kuasanya Dan berbicara kepada Tapan Akhirnya, guru itu memperbolehkan mereka untuk latihan selama tiga bulan di biaranya Lalu, Tapan mulai mencari pinjaman kepada temannya yang bernama Patil Saat tahu Tapan ingin meminjam uang Patil kemudian mematikan telponnya Hmm, bangsat Tak hilang akal Tapan berpura-pura menelpon Patil saat istrinya datang Di sana, ia mengatakan bahwa Patil akan membiayai semua program latihannya Dan istrinya akan membantunya memasak Istri Tapan sedikit cemburu Karena selama ini ia merasa telah banyak membantu Tapan Hal itu membuat istri Tapan akhirnya membantunya Memasak di dapur untuk latihannya kelak Serta ia rela menggadekan semua perhiasannya untuk tim hoki mereka Asalkan tidak ada perempuan bersama Tapan selain dirinya Wow, istri yang sangat pengertian Don, cara yang kayak gini Don Singkat cerita, Tapan dan istrinya sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan Di sana, ia sangat berterima kasih kepada istrinya dan memperlakukan istrinya seperti ratu Saat perjalanan, Bendy mereka terpuruk karena masuk ke dalam lumpur Namun, karena Tapan masih memakai terompah Ia malahan terpleset seperti anak kecil Istrinya yang melihat kejadian itu Mengatakan bahwa Istrinya menyuruh Tapan untuk melepaskan terompahnya tadi Untuk mendorong Bendy itu Alhasil, Bendy itu berhasil keluar dari lumpur Dan mereka pun pergi menuju biara Terima kasih telah menonton!